Terletak di Banjar Kutri, Desa Buruan, Kecamatan Belah Batuh, Kebupaten Gianyar, Bali, Pura Durga Kutri memiliki daya tarik spiritual yang unik. Selain menjadi tempat persembahyangan bagi umat Hindu Bali, Pura ini juga dikenal sebagai lokasi meditasi dan nunas panugerahan. Keberadaannya penuh dengan cerita misterius yang membuatnya semakin memikat. Jiro Mangku Inyoman Putra, pemangku Pura Durga Kutri, mengungkap asal usul Pura ini. Pura Durga Kutri terbagi menjadi tiga mandala, dan di Madia Mandala terdapat Pura Desa dan Pusah Desa Kutri yang menjadi satu areal dengan Pura Durga Kutri. Jiro Mangku Inyoman Putra juga menjelaskan keberadaan biji manik tirta, sebuah sumber mata air suci yang sering digunakan untuk melukat. Sumber mata air ini berada di bawah pohon beringin besar dan sering dipakai oleh idasa suhunan yang bersemayam di Pura untuk melasti. Misteri Bukit Dharma dan Goa Goa Sakral Di puncak Pura Durga Kutri, terdapat Bukit Dharma, sebuah lokasi yang penuh dengan misteri dan dikenal sebagai tempat meditasi yang cocok, terutama bagi para jiro dasaran dan wisatawan spiritual. Untuk mencapai palinggi Durga Kutri, pengunjung harus menaiki sekitar 70 anak tangga. Bukit ini juga menyimpan sejumlah Goa Sakral yang kerap menjadi tempat meditasi, tradisi piodalan, dan sesuhunan yang menjaga Pura. Setiap tahun, Pura Durga Kutri menggelar piodalan di dua waktu berbeda, yakni pada purnama K3 untuk Pura Pusih dan Desa, serta purnama Kasa untuk Pura Durga Kutri. Pada saat piodalan, sesuhunan yang ada di Pura ini sering melancaran di sekitar desa sebagai simbol perlindungan dan berkah bagi penduduk. Ada empat sesuhunan yang bersemayam di Pura Durga Kutri, yakni Ratu Sakti, Ratu Rarung, Ratu Lingsir, dan Ratu Manik Corong. Mereka dipercaya menjaga dan melindungi Pura dari gangguan. Jalur spiritual yang membuat penasaran Bagi yang ingin mengunjungi Pura Durga Kutri, lokasinya hanya sekitar satu jam perjalanan dari Denpasar. Dari arah Pasar Belah Batuh, cukup ikuti jalan lurus ke utara hingga mencapai patum keboiwa yang dekat dengan Stadion Dipta Gianyar. Dari sana, hanya perlu berjalan 700 meter lagi ke utara hingga tiba di Pura. Papan nama bertuliskan Pura Kayangan Jagad Durga Kutri sudah terlihat dari jalan. Pengunjung akan dipandu oleh kerama yang bertugas makemit memastikan setiap langkah ritual dapat dilakukan dengan benar. Mengunjungi Pura Durga Kutri tak hanya memberikan pengalaman spiritual, tetapi juga membuka tabir misteri yang mengundang rasa penasaran. Dengan suasana yang jauh dari keramaian, Pura ini adalah tempat sempurna untuk mencari kedamaian batin.